Ini ada panggurah yang dulunya mantan Ini ada pahansi yang kakak dan lupa Ini ada panggurah yang cantik dan berperan Dan kita warga yang suka dirutu dan Asik Itu toke dan tadi disitu kan bener-bener Itu gantoknya Kalau itu toke Tapi kalau tadi saya yang untuk Yang masih bisa Silahkan Mbak Udah ini ada warga Seharusnya mungkin mau di Ini pejabat itu seperti ini Ini warga Silahkan Sebelum saya mengurus sesuatu Saya ingin mengkritisi tentang pemain musik ini Saya datang kok iringannya ABG tua Gini pak Gini pak Ada iringan musik yang lain gitu Maaf pak siapa namanya? Saya Pak saya Bukan pak saya Baru datang kok Pak Lurau udah bikin emoski Tapi kan saya tanya Bener Pak mudre Lagian bapak Saya pak kuat Bapak kuat Bapak masih mending tadi masuk diiringi musik pak ya Biasanya diiringi ini petasan besan Boleh saya sanggut? Ada apa-apa Ini pak Keamanan disini pak Saya tuh merangkap keamanan penerima tamu Ada apa-apa Saya pikir tentara kamboja Bukan ya Agak mirip warna-warnanya gitu Apa gak ada yang lain hansir Yang lain udah kerja di kota pak Ini juga kalau baleng kan Ini dandani mayat ya Ini aja dapet ini disanget bareng keroto pak Gatuh dia Kenapa pak kuat tadi bisa saya bantu Ini Saya pak lurahnya mana Pak lurahnya mana Ini pak lurah pak L-U-LU L-U-LU L-A-R Dibaca L-U-LU Pak lurah Ini saya warga yang ingin mengurus surat pindah Keliatan sih kalau warga keliatan Pak pensiunan sih kayaknya Iya betul Surat pindah Surat pindah Iya boleh Gue pindah alamat pak Mau pindah alam Alamat pak Pindah alamat lah Pak pensiunan udah boleh boleh masuk Berapa Gue unggap alin Lo kira gue ini kereta Boleh udah liat pak kuat Nah ini kayak gini Silahkan pak kuat Coba boleh udah liat pak kuat Dibukain dong dong Apa mau dikoda bukain Bisa bukain nih Ini Bapak Tua-tua sinyalnya kenceng banget Ini pak maksudnya Saya orangnya sensitif Dia kalau urusan gini yang sering salah paham Kadang-kadang juga salah kamar Ini pak maksudnya Silahkan Ini laporannya yang mana Bapak udah siap tabung oksigen loh Mbak udah Tolong dibantu Batu baca pak Vihos Satu episode Ini mana ini Ini salah Bapak 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 ngapain buku penerjum Disini memang dibutuhkan orang jujur Tapi gak gini-gini banget Saya bang kerja di production house Ini surat pindah ini Surat pengantar Tolong saya diurus gitu Pak Lura Eh iya Kalau kita lihat dari penampilannya Orang kaya nih Tapi kalau menurut saya ini kaya orang Kebalik Kalau lihat dari batiknya harganya berjujud nih Pak siapa namanya tadi Pak kuat Pak kuat Tapi gak pake makrup Itu pemain Beda ya Pemain bola ya Pak kuat Ada sedikit yang namanya Prosedur Bapak personil ceribel Kau tahu Kok ini begini Eh aja berteriak bagusnya ya Jadi kita Oh memang gaya Pak Lura kalau ngomong begitu Oh pemain dulunya pemain keyboard tunggal kali ya Iya Iya Kan gak enak Pak kalau saya ngomong Jadi Pak Iya Kerjanya toking itu Pak Begini Pak kuat Saya perkenalkan Saya adalah Kepala D Desa Kepala Dede saya kecil Saya punya Dede Pak Punya D Jangan begitulah Saya mau Kan saya pernah ngerti Ada orang tua Pak kuat Saya kepala desa disini Saya beritahukan salah satu Prosedur Pindah alamat Adalah yang pertama Bapak harus bawa dulu rumahnya Di depan saya Betul Pak Ini benernya mau pindah Yang bawa rumah Iya Biasa Pak Pak Kalau dulu Bapak kalau Ini orang bukan kiong Bapak kalau Kalau kepergadaian Mau menggadaikan motor Iya kan Kan motornya dibawa BPKB motor itu Kalau mau digadaian Motornya harus dibawa kan Pak Iya Kalau Bapak mau pindah rumah Rumahnya harus dibawa Jadi kita tahu Tapi Ada tapinya Pak Kalau Bapak tidak bisa Menunjukkan rumah Bapak Di depan kami Ada petugas kami Yang akan menggotong Iya Pak Pak Makanya ada pihak ketiga Iya Makanya Ini kan kita subkan Pak Karena dia kerja di sebuah Aplikasi online Untuk kendaraan Namanya Gotong 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 Baru Baru dapet Pak Barusan Baru Pak Jadi Salah satu fiturnya itu Memang ada gotong Pak Jadi urusan Angkat-angkat karung Saya ya Pak Kemarin Kemarin ada cedak saya Yang karena berat Beliau Pak Yang atas Akhirnya karena berat Saya seret aja Itu Pak Nah itu gimana Pak Jadi Ini prosedurnya terlalu Berbelit-belit ini Ini bukan berbelit-belit Belit-belit Ya gak usah di ujung lagi Pak Belit-belit Berbelit Belit Gak usah belit Ini adalah upaya kami Supaya Karena kemarin ada Pak Bilang pindah alamat Sampai sini Pak Ternyata dia pindah kerja Tuh Ini kan sebuah Pembohongan publik Dan kami tidak mau Bahwa kemudian Lurahnya ini menjadi sarana Untuk orang pindah Padahal gak pindah Tuh Geser Padahal gak geser Bapak mau pindah rumah Buktikan rumah Bapak Gotong ke sini Ada rudahnya gak Pak? Buat gak? Ini sepele kan? Sepele kan? Atau 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 A Atau Asem Atau Itu semua bisa dilalui Nah Oh Ini intinya Pungli Ini pasti Kok Pungli sih Kita gak perlu Gak perlu Pak Pungli kita perlu Itu ngapain? Ini Itu sih Masih dari Yang bersama Bapak Bapak sebagai lurah Ini orang luar dari kelurahan Dan ikut yang namanya Ngesup itu Perpindahan rumah saya Itu berarti ini Makelar ini sudah Eh Makelar itu khusus Mama Pak Ini kan Bapak-bapak Saya Bang Kelar Pak Saya abang-abang Ini sorry Ini prosedurnya memang begitu Pasti baru juga Baru ya Banyak yang baru Pak Tadi latihan gak ada? Gak ada Saya suka Kelurahan ini lucu-lucu Orangnya Emang komedi Pak Tapi Tapi Pengutan liar itu Saya gak setuju Mohon maaf Pak Kami gak liar Kami terkodirir disini Loh deket Pak Ya Tapi Pak Bapak mau pindah halaman Maka enggak Ah Perlu kalian ketahui Siapa saya Sebenarnya Warga baru datang Dibantu Kok gak mau Ini tugas kita Malah mempermudah Pak Ternyata Informasi-informasi Yang saya dapat Itu betul aja Disini Maksud Bapak Bapak kan mau pindah rumah Ngapain Bapak jadi informan Coba Bapak Anda pergi dari sini Oh 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 Anstab Oh Stab Stab Oh Stab Oh Stab Stab Bapak main usir Bapak Bapak jarang-jarang kan ngobrol Di klubungin lawel kan Jarang-jarang Pak Oh Stab Ya ya Itu Kepecilo Kayak bolu pandan Kemarin ada yang bilang juga Selain bau luka Pandan mah tapi agak jorok Taikobo Bagaimana Pak Apakah Semua bisa diatur Ya ma itu makanya Saya ini adalah Camat baru yang dilantik What Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Deniz Deniz Gak mungkin Bapak seorang cemet Eh Camat 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 Eh Deniz Disini Kamu kan Camat Camat Kamu kan sebagai informan saya Saya suruh Cari-cari pejabat beberapa di atas saya Yang kira-kira Mau datang Apakah benar itu Pak Camat Dari mukanya sih Kayaknya Sup Kemar Sih Gue kalau deketan itu Pake nyipok deh Ya Kamu kan ya Pak Camat Pak Gak mungkin Gak mungkin Apa benar ini Pak Camat 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 Benar Saya sih Benar gak sih Kan situ kasih kamu Dan mandir Tapi ini kan baru dilantik Pak Waktu pelantikan Saya gak datang Wah Tuh Ngumpet Jangan-jangan Iya Jangan-jangan Ini Cha Pak Caman begini pak ya pak ya pak ya pak ya pak ya pak tadi biaya pindah rumah tadi rumahnya akan saya bawa kesini sebenarnya saya taruh di atas genteng kantor pak sebetulnya ini nih bagaimana kalau lu diam oh salaman pak jaman seperti mah harga yang salaman dari tadi biar reda eh giliran ini lama banget banget seorangnya iya pak emang dia banyak telurnya sebetulnya gak serumit itu pak gak serumit apa buktinya faktanya saya melihat dengan kepala mata saya sendiri bapak mata apa kepala itu pak mata kepala saya sendiri mata kepala pundang untuk kaki oh iya jadi ini maafkan kami pak camat sebetulnya kami itu bukan mempersulit tapi memang kadang-kadang ada warga itu yang mempersulit kita pak jangan kau berkata seperti itu disana disana apa yang yang saya lihat itu ada di depan saya siapa itu pak? mantiri itu bisa aku pak eh eh dalam cerita yang lalu ditisarkan eh baiklah bongkeng kamu kesimpin bongkeng mah butir-butir pasir di laut itu itu lah dia tahun berapa pak mentalitas dari pak lura dan para staffnya harus direformasi aduh pak kami jangan dimutilasi pak dipindah itu loh dimutasi iya pak lu mutasi apaan? lu kan kojeng iya 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 pak saya ingin lu mata randa begini pak saya jangan disolasi eh disolasi akan diirigasi memang saya sawak kebetulan kantor camat ada program yang namanya sekolah lurah untuk pendidikan bagaimana pelayanan terhadap publik itu berjalan dengan baik jangan pelurah jangan pelurah saya ikut 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 saya ikut pak oke ikut ya sekarang kalian semua staff bang pelurah terutama ikut ayo ayo berpendidikan lurah siapa? S1 ya pak? iya bukan S1 pilek ntar S2 itu saja jenjang pendidikan baik pak saya mohon maaf itu tadi hanya sekedar lama aja pak keperluan mendadak ya iya gak boleh mendadak apapun itu udah terencana itu kadang-kadang kami mengisi waktu dengan cara-cara begitu pak iya ya kadang-kadang ini gak bisa begitu juga ah bapak bisa aja jadi gimana ini? ya gak gimana gimana ayq ya baik ayo 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 Terima kasih telah menonton